Intro Assalamualaikum teman-teman Selamat datang kembali di channel saya Pandemic Growth Sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama Karena yang lebih baik Grow, grow, grow Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi Sharing-sharing santai tentang uang Namanya Yogi Bu, alias Kibain Uang Dari mulai perencanaan keuangan Berbagi tips kehidupan, beda buku Dan lain-lain Kibain ini bermanfaat agar para ibu Dan bapak, juga para calon ibu Dan bapak rumah tangga, melihat tentang edukasi Apapun Oh iya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya Ada baiknya untuk membuka dulu Video saya sebelumnya Agar pembahasannya bisa berkesenamungan Nikanya sudah saya cantumkan Di box deskripsi ya Teman-teman Pada bulan suci ramadhan Umat islam diwajibkan berpuasa Selama sekitar 13 jam Mulai dari matahari terbit Hingga terbenam Umat islam harus menahan diri untuk tidak makan dan minum Teman-teman Terkadang kita berpikir bahwa kondisi tersebut Akan membantu menghemat pengeluaran atau kebutuhan harian Namun jika dihitung Biaya kebutuhan pada ramadhan Cenderung sama dengan hari biasa Bahkan terkadang lebih besar Hal itu terjadi karena hidangan berbuka dan santap sahur biasanya disiapkan dengan lebih spesial ketimbang makan pada hari lain Selain itu Momen ramadhan juga kerap dimanfaatkan untuk berbuka puasa bersama keluarga dan kerabat Hal ini berpotensi meningkatkan pengeluaran bulanan Nah teman-teman agar kita tidak boros dan kantong seakan ikut berpuasa Selama ramadhan kita dapat mengatur pengeluaran dengan tips-tips berikut 1. Pahami kondisi finansial Teman-teman Pandemi COVID-19 turut mempengaruhi kebutuhan hidup sehari-hari Selama pandemi Kebutuhan primer bertambah dengan biaya kesehatan seperti pembelian masker Suplemen vitamin Hand sanitizer Dan sabun cuci tangan Biaya tersebut berpotensi menambah dengan kebutuhan baru selama ramadhan Oleh sebab itu Kita perlu mengecek kondisi finansial secara keseluruhan Catat semua kebutuhan termasuk cicilan, tabungan, dan dana darurat Pastikan sumber pendapatan bisa memenuhi kebutuhan tersebut Pastikan pula kondisi keuangan tetap aman setelah ramadhan dan lebaran Dengan mengetahui kondisi keuangan secara nyata Kita dapat menyusun alokasi kebutuhan ramadhan secara tepat 2. Aktif mencatat pengeluaran Teman-teman Mencatat pengeluaran setiap hari dapat membantu kita memahami arus kas atau kas flow Secara detail Melalui catatan itu Kita bisa memonitor jumlah uang yang dikeluarkan Dengan begitu Pengeluaran yang melebihi anggaran bulanan dapat dihindari Agar tersusun rapi Kita perlu disiplin mengalokasikan waktu Untuk mencatat pengeluaran Sebagai contoh Pada malam hari selesai solat tarawih Atau setelah solat subuh 3. Bijak dalam mengeluarkan uang Teman-teman Berkaca pada catatan pengeluaran yang dibuat Kita pun bisa mengeluarkan uang secara bijak dan menentukan skala prioritas Beberapa pengeluaran yang diperlukan pada hari biasa Misalnya Membeli cemilan berlebihan Bisa kita kesampingkan sementara pada ramadhan Menu sahur dan berbuka bisa kita atur sesuai budget yang ditetapkan selama 1 bulan Hal tersebut pun berlaku juga dengan acara buka bersama Dan yang paling penting Jangan lupa bersedekah dan membayar sakat fitrah 4. Manfaatkan promo Teman-teman Untuk menghemat pengeluaran selama ramadhan Kita juga bisa memanfaatkan promo ketika berbelanja Misalnya promo dari Gopay, Tokopedia, atau program lainnya Contohnya pada ramadhan kali ini Gopay memberikan berbagai promo berupa diskon dan cashback hingga 90% Salah satunya ketika berbelanja kebutuhan ramadhan melalui Tokopedia Dan menggunakan layanan transportasi GoCard atau GoRide Kita juga bisa menghemat pengeluaran hingga 35% Ketika membeli menu untuk berbuka dan sahur lewat GoFood Dengan pilihan pembayaran menggunakan Gopay Selain itu, kita juga mendapatkan cashback hingga 70% Ketika bertransaksi di ratusan percang Gopay Mulai dari membeli skincare hingga berinvestasi reksadanaan Tinggu investasi, bibit, dan peluang Seluruh promo tersebut bisa kita nikmati sampai 31 Mei 2022 Nah teman-teman, sampai disini dulu sharing-sharing kita di edisi Ngegibu alias Kipain Uang Nantikan tema-tema menarik Ngegibu lainnya di video yang akan datang Tetap semangat melakukan yang terbaik Semoga kita diberi kemampuan untuk meraih mimpi Dan melakukan kontrol diri terhadap hal apapun Oh iya teman-teman, jangan lupa dukung terus buku atau logis saya ya Sudah bisa dipesan loh Bagi yang berminat, bisa tulis pesan di kolom komentar Jangan lupa juga untuk pakai kode reveler saya Kalau mau daftar di aplikasi peluang atau akselerannya Biar sama-sama dapat cuan Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi